Dan terjadi lagi mam, anak usia 6 tahun meninggal kena gigitan anjing rabies karena tetangganya tidak jujur Jadi anak ini udah digigit oleh si anjing 2 bulan sebelumnya Dan tetangga diminta untuk memantau anjingnya dalam 15 hari itu meninggal atau tidak Nah ternyata si tetangga ini tidak jujur mam kalau anjing itu sudah meninggal Sehingga tidak ada penanganan lebih lanjut untuk anak yang terkena gigitan Dan sampai akhirnya anak ini mengalami gejala-gejala terkena virus rabies Yaitu seperti dia udah mulai takut kena udara, dia takut kena air, dia takut untuk minum dan banyak hal yang lainnya Waktu dibawa ke rumah sakit akhirnya anak ini udah gak tertolong lagi Nah ini perlu banget kita perhatiin gara-gara sikap keegoisan kita sebagai orang dewasa Lagi-lagi yang jadi korban itu adalah anak Terutama untuk orang dewasa yang memiliki anjing, please kalian juga harus vaksin Kalau kalian sayang sama anjing kalian itu berarti kalian juga harus memenuhi segala kebutuhan anjing kalian Bukan cuma dari makan, minum tapi juga vaksin lengkap ya Kita tahu rabies itu adalah penyakit yang berbahaya karena belum ada obatnya Jadi buat orang tua juga ketika kita melihat anjing liar Please jangan deketin anak kalian Jika kita melihat ada anjing yang seperti bergejala Segera hubungi puskesmas atau dokter hewan terdekat Please share dan komen info ini ya mam ya Thank you Thank you Thank you selamat menikmati